Deputi bidang destinasi dan pengembangan destinasi dan infrastruktur Pak Vincent Sius Deputi bidang industri dan investasi Pak Sajar Utomo Ada deputi bidang pengembangan produk wisata dan kegiatan, events, Kiki Dan juga ada beberapa direktur Untuk pelatihan SDM-nya ada Politeknik Pariwisata Lombok yang akan mendidik nanti Agar kesiapan bukan hanya membangun infrastruktur oleh Pak Dirjen, Pak Menteri, PUPR Tapi juga SDM-nya Pak, ini yang akan kita hadirkan Jadi ini adalah sinyal kebangkitan ekonomi kita, Pak Tadis Mohon Pak Tadis bisa bersinergi terus Yang ada dulu ini 398, kita kelola dulu Pak Nah permintaan warga tadi kita tampung Untuk yang segera bisa kita hadirkan, kita hadirkan Tapi untuk yang permintaan tambahan Ini dimaksudkan karena perintah Presiden langsung Kepada Pak Bas dan saya adalah utamakan Sarhunta Buat yang ke depannya Jadi nanti ini dengan perencanaan yang lebih baik Kita akan hadirkan tambahan sesuai dengan keinginan masyarakat Ini yang namanya memahami kebutuhan masyarakat Dan agar MotoGP ini langsung berdampak Kepada bukan hanya kebangkitan ekonomi Tapi penyediaan latangan kerja Sudah banyak tempat-tempat ini yang Terfasilitasi dan juga sudah terpesan buat MotoGP Demikian dari kami, total 100 ribu wisatawan yang akan hadir buat MotoGP Ketersediaan akomodasi penginapan di Lombok Yang cuma 23 ribu ini ditambah dengan Sarhunta Sekitar 400 dan kita harapkan pendampingan Karena bukan hanya membangun fisiknya Tapi juga membangun masyarakatnya, SDM Dan harapannya tentunya mudah-mudahan ini adalah kebangkitan kita bersama Sebelum saya berikan kepada dirjen Dengan pantun berdiskusi dengan Pak Samad, Pak Kades, dan Pak Padus Juga dengan Pak Samad Yang memiliki Honsei Albiano Waktu US Vega dijual 250 ribu Dan karena permintaan meningkat di MotoGP Ada peningkatan harga juga Tapi saya mengingatkan kepada Pak Samad dan seluruh Para pemilik Sarhunta disini Untuk mematuhi anjuran maupun panduan Dari kami, nanti dari pemerintah Saya bekerja sama dengan Pak Jusron Nanti, Pak Kadis Untuk memberikan panduan harga Karena kita tidak ingin wisatawan yang datang ke sini kapok Karena merasa digetok Jadi mereka lebih baik memanjang Dan kita bisa mendapatkan dari fasilitas lainnya Seperti makan pagi, penyediaan Mungkin nanti souvenir Juga kopi, dan lain sebagainya Jadi yang permalamnya Bisa dipastikan Mereka mendapatkan harga yang pas Sesuai dengan tentunya perhalatan MotoGP Ini yang akan kami lakukan juga Baik melalui fisik maupun melalui Terima kasih telah menonton